Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-temanku semuanya disini kita coba akan menyelesaikan masalah notebook user atau laptop user yang mengalami masalah seperti ini nobot table device jadi ceritanya sebelum kita perbagi saya ceritakan dulu ya temen-temen ya sedikit ya jadi ceritanya begini nih ceritanya kan laptop ini baterainya sudah swak sudah tidak nyimpan lagi jadi sebenarnya perbagi ini gampang nih cuman masalah settingan bios tetapi masalahnya ketika kita setting bios dan itu laptop sudah di sudah masuk Windows tapi ketika dimatikan dan dibiarkan satu malam atau besoknya lagi masalah ini kembali lagi seperti ini jadi bagaimana caranya teman-teman ya Nah yang jelas disini coba kita tes dulu ya kita coba setting bios dulu ya untuk mengetahui apakah disetting bios laptop ini sudah hidup kembali sudah masuk Windows kembali Oke sekarang kita 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 tekan tombol CTR CTRL ALT delete langsung kita masuk tekan F2 masuk ke bios nah ini dia jadi kita kita setting biosnya nah ini ada tombol arah ke kiri kanan atas bawah dan enter dan tombol eksis ya SC ya kita gunakan tombol arah ke kanan kita masuk ke bot Oh yang pertama sebaiknya kita ini ini dulu ini ini sesuaikan ini tanggal ini tanggalnya sesuaikan dengan hari ini sekarang hari ini jam sekarang jam berapa ya kok di tempat saya sekarang pas saya buat video ini pas jam 15 7 eh maaf ya tadi tolongin 15 kemudian enter enter 08 enter tanda panah kebawah kemudian tanggal Hai kemudian tanggal Oh bulan dulu kalau di laptop ya bulan dulu bulan 05 enter 10-2023 ini aja saya membuat video sesuaikan tanggal terus kemudian ini yang kebot kemudian buat mode ini ada wave wv ya kan kita pilih kita enter kita pilih legacy nah oke oke ya udah legacy kan kemudian tekan tombol F4 eh f10 untuk menyimpan setian yang kita buat kemudian kita pilih yes, atau bisa juga dengan exit exit shaping change ya, kemudian enter pilih, yes, enter biasanya restart, ini biasanya di laptop ini ya, ini berhasil masuk windows cek ya ya kan sebenarnya teman-teman itu masalahnya cuma di bagian tadi itu, bagian bot UEFI ganti di GSI sudah selesai laptop ini sekarang sudah bisa digunakan tapi kenapa cara ini tidak permanen nah kan dan ketika dimatikan cabut mungkin kalau ada baterai laptopnya masih aktif ya mungkin ini masih bisa nyimpan tapi karena kita cabut karena baterai tidak nyimpan lagi jadi masalah itu kembali lagi besoknya atau beberapa saat kemudian masalahnya kembali lagi dan itu adalah masalahnya ada di bagian sini baterai CMOS harus kita ganti baterai ini lengketnya di motherboard ya teman-teman ya jadi kalau siap mengganti ini kita harus membongkarnya dulu oke sekarang kita matikan langsung kita eksekusi langsung kita ganti baterainya oke teman-teman ya kita bongkar ya oke kita buka botnya semuanya oke 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 teman-teman ya kita cari dulu baterai bagian baterai CMOS ini gak nampak nih sepertinya dibalik mainboard ini ya aneh nih ini kan baterainya sudah habis nih eh baterainya sudah sewa nih baterai laptopnya sudah gak nyimpan lagi jadi baterai CMOSnya juga sudah habis untuk mengatur jam tanggal di bagian biosnya itu jadi makanya masalah itu berulang cara ini juga bisa digunakan untuk bisa juga dipakai untuk cara ini juga bisa dikerapkan untuk laptop laptop yang lain ya yang masalah yang sama berhasil tapi terus kembali lagi setelahnya top umat lagi masalahnya terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati ini ternyata baterainya kecil tipenya beda ini tipe 232 ini tipe 1220 atau salah kita kita cari dulu baterai yang sesuai ini 1220 sementara ini 232 beda model tapi voltage nya sama nah sepertinya ini cocok nih untuk tipe untuk tipe yang ini sama kayaknya tapi sebenarnya kita coba kita coba dulu ya tapi hati-hati teman-teman ya ini kalau sampai somplak agak repot nih nah sepertikan dulu cara ngambilnya yang akan somplak betul kan gampang somplak ini memang oke oke teman-teman ya kita tes ganti kita coba ganti ya sama yang baru sebenarnya baterai ini sudah habis nih oke teman-teman ya setelah kita ganti kita pasang kembali hmmm 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 Oke selesai Kita tinggal pasang bautnya saja Tapi sebelum kita pasang baut Kita test terlebih dahulu Sekarang Kita hidupkan laptop Kita kembali Tekan tombol F2 untuk masuk ke bios Karena pasti settingannya akan Kembali Mulai Tapi karena sudah kita bateri Mudah-mudahan cara ini sudah permanen Oke Ini kita ubah lagi tanggal Jamnya Sesuaikan Jam 15 Enter 30 Enter Terus Terus kebawah bulan 05 Enter 10 Tanggal 10 Enter 2013 Enter Kemudian terus masuk ke board Ini yang tadi ya Wifi kita ganti dengan legasi Oke kan Oke Kemudian axis Axis Saving chase Enter 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 Sudah Merupakan cara ini permanen Tidak Mula lagi Oke Oke teman-teman ya Sudah selesai Cukup begitu video Oke cukup Semoga cara ini cocok Untuk laptop Tonton-tonton yang lain Oke ya Semoga cara ini bermanfaat Ya lebih kurangnya saya mohon maaf Sampai berjumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya